Kanker ovarium Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kanker ovarium, marilah pertama-tama kita membahas tentang apa itu kanker terlebih dahulu. Kanker adalah pertumbuhan jaringan yang ganas, yang terdiri dari sel-sel epitelial, yang cenderung meninfiltrasi jaringan sekitarnya dan menimbulkan metaspasis. Kanker ovarium merupakan kanker ginekologi paling mematikan dengan tingkat 5 years survival paling rendah dibandingkan kanker ginekologi lainnya. Sampai sekarang, belum ada penelitian yang mengetahui pasti apa penyebab spesifik dari kanker ovarium. Kanker ovarium sendiri merupakan kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur, yaitu dua organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker ovarium. Antara lain, yang pertama IMT tinggi atau obesitas, yang kedua wanita yang belum pernah mengalami kehamilan, yang ketiga terapi hormon estrogen, yang keempat riwayat keluarga dengan kanker, dan yang kelima konsumsi alkohol dan rokok yang berlebihan. Beberapa gejala yang umumnya dirasakan oleh pengidap kanker ovarium antara lain, perut kembung, pembengkakan pada perut, sakit perut, cepat kenyang, penurunan berat badan, dan frekuensi buang air kecil yang meningkat. Yang pertama, operasi. Pada pengidap kanker ovarium stadium awal, pengangkatan ovarium hanya akan dilakukan di salah satu ovarium dan tuba falopi, dan pengidap kanker ovarium pada tahap ini masih memiliki kemungkinan untuk mempunyai anak. Akan tetapi, jika pada pasien kanker ovarium stadium akhir, maka operasi akan meliputi pengangkatan kedua ovarium, rahim, tuba falopi, dan omentum, sehingga pasien sudah tidak memiliki kesempatan memiliki anak lagi. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi bisa dilakukan setelah operasi. Hal ini dilakukan guna membunuh sel-sel kanker yang tersisa. Kemoterapi juga dapat diberikan sebelum operasi pada pengidap kanker ovarium stadium lanjut, dengan tujuan mengecilkan tumor, sehingga memudahkan pada prosedur pengangkatan. Berikut ada beberapa tips mengurangi risiko kanker ovarium. Yang pertama, memiliki lebih dari satu anak. Yang kedua, rutin konsumsi sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan panggul secara rutin per tahun. Yang keempat, konsumsi vitamin A dan vitamin C secara cukup. Yang ketiga, bersama. Yang ketiga, bersama. Yang ketiga, bersama. Sangat menjali. Terima kasih.